Al-Fatihah 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 Biasanya mu'allim ilmu kalam, guru ilmu kalam, biasanya justru yang ia lakukan menjauhkan dari fikir. Bahkan komentarnya pedas sekali. Apa yang kamu belajar ilmu fikir itu kan ilmu furu'iyah, ilmu cabang saja. Dan paling pembahasannya cuma urusan headnya para wanita. Ngomong apa yang tidak penting. Eh, katanya yang mengajarkan ilmu kalam. Coba kalau dibandingkan dengan ilmu kalam. Fisifat cerrahman yang berbicara terkait dengan sifatnya Allah. Luar biasa kan? Ini komentarnya mu'allimu ilmil kalam. Yang model kayak gini adalah ahlak yang tercelah bagi para mu'allim. Bagi para ustadz, bagi para guru, atau bagi para kiai misalnya. Yang bagi antujutanabah, seharusnya ahlak yang sedemikian itu harus dijauhi. Bahkan seorang mu'allim yang dia cuma memikul satu ilmu saja. Seharusnya ia membuka ruang. Meluangkan, memperlebar, meluaskan, memperkenankan kepada santrinya. Jalan untuk ngaji pada selain dia. Seperti itu. Misalnya, saya ada santri yang ingin ngapalin Quran. Sementara saya sendiri tidak mengapalkan Quran. Tidak tahu? Saya ini pakarnya di bahasa, di fikir. Kemudian di ilmu nafuh, ilmu sarraf, atau yang selain urusan hafal Quran. Ada santri ingin mengapalkan Quran. Padahal saya tidak kompeten di situ karena dengan... Memang tidak aluni di urusan hibzul Quran. Maka bagaimana? Saya ini sementara mu'allim pada keilmuan yang lain. Saya harus ngasih ruang kepada santri saja untuk belajar kepada ustaz sana. Dia concern, dia khusus, dia konsentrasinya di hibzul Quran. Begitu. Seperti itu kata Imam Allah Masa. Kalau ternyata mu'allim tadi itu memikul banyak ilmu. Bagaimana itu? Maka seorang mu'allimnya tadi, meskipun beliau adalah pakar banyak ilmu. Tetap harus menjaga namanya tadrij. Diajar sedikit demi sedikit. Berangsur-angsur. Tidak langsung satu fikir, hartam sekaligus. Fikirnya dulu misalnya, bab butuh, baru bab sholat. Seperti itu. Tidak kemudian sehari hartam, atau satu bulan hartam. Kan muridnya tidak mampu, tidak ngatasi. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan keilmuan santrinya itu, Harus ada namanya proses. Prosesnya ada namanya tahapan menurut batin dari satu tingkat, Ilarut batin menuju tingkat yang lain. Nah begitu jadi guru itu. Paham ya? Jadi tugas yang kelima ini, Seorang mu'allim, seorang guru itu harus bijaksana. Dalam cara mengajarnya, Misalnya beliau ini cuma punya sebagian ilmu, Ya jangan menjelekkan ilmu yang lain. Kalau misalnya beliau ini cuma satu ilmu yang dikuasai, Maka hendaknya berikan kesempatan kepada santrinya yang lain, Untuk belajar kepada mu'allim yang selain dirinya. Agar muta'allim tadi ilmunya semakin banyak. Kalau ternyata beliau adalah pakar multidisiplin ilmu, Beliau pakar seluruh keilmuan, Tetap harus dijaga yang namanya proses. Proses berangsur-angsur. Step by step. Seperti itu. Paham ya? Paham. Yes. Tugas yang ke-6 Hendaknya seorang mu'allim itu membatasi. Dengan mu'allim itu membatasi bagaimana? Apa yang beliau sampaikan itu, Pijakannya sesuai kadar pemahaman santrinya. Kalau santrinya itu pahamnya hanya 50%, Jangan berbicara sesuatu yang 51%. Sesuai nalar yang ada dalam fail otak mereka. Sesuaikan. Begitu. Paham ya? Kalau santrinya masih belajar fikir mutu, Kok dia jadi berbicara fikir transaksi misalnya? Kan belum? Seperti itu. Santrinya jurnya belum hatam sudah disuruh belajar namanya kitab al-fiah misalnya. Kan bisa stres. Seperti itu. Fala yulqi ilahi ma la yabluhuhu akluhu Tidak diperkenankan seorang mu'allim Ilahi padamu ta'allim Ma la yabluhuhu akluhu Menyampaikan sesuatu yang tidak dijangkau oleh akalnya. Kenapa? Fayamfirhu Maka sesuatu tadi akan menjadikan Sang mu'allim lari Atau yabitu alaihi Akhlau Atau malah menjadikan akalnya dia itu terpukul dengan apa yang kamu sampaikan. Stres itu nanti Jadi kalau kamu punya murid, punya santri Sampaikan kepada dia sesuai nalarnya, kadar pemahamannya Nanti yang terjadi malah kalau tidak paham dia lari Tidak enjoy belajar dengan kamu Tidak senang, dia tidak paham Gimana kamu diajar dengan Ustaz Sofi Saya tidak paham Saya kok tidak semangat kalau diajar dengan Ustaz Sofi Nah begitu Atau malah stres dia Kan kasihan Iktidaan fi dhalika bisayyidil bashar Sallallahu alaihi wasallam Hal itu karena mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hai suqala Dimana beliau berkata Nahnu ma'ashrul anbiya Umirna annunazzilan nasa manazilahum Wa nukallimahum ala kudri ukulihim Kami ini adalah sekelompok para nabi Serombongan para nabi Kami diperintahkan oleh Allah Agar menempatkan manusia itu pada derajat Pada kedudukan mereka Seperti itu Dan kami Harus berbicara Kepada mereka itu Ala kudri ukulihim Sesuai akal mereka Sesuai nalar mereka Itu para nabi Diperintahkan begitu Kita Mengikuti Rasulullah Karena Rasulullah bersama para nabi Beliau itu bisa menempatkan diri beliau Kepada manusia yang lain Jadi apa yang beliau sampaikan itu pas Dengan mukhotobnya Atau lawan bicaranya Seperti itu Faham ya? Gak mungkin kamu akan ngomong kihiyah Kepada anak yang umur 12 tahun Gak nyampung Gak begitu Kemudian para nabi Rasulullah bersama para nabi itu Juga menyampaikan Apa yang beliau sampaikan itu Sesuai dengan kadar pemahaman Atau akan mereka Akan lawan bicara beliau Seperti itu Hendaknya seorang muallim itu Menyebarkan Menyebarkan Memasukkan Memberikan kepada santri Al-hakikota pada hakikatnya Pada kenyataannya Pada realitanya Jika muallim tahu Bahwasannya Muta'alim tadi Yesta'ilu bifahmiha Bifahmiha Ia mampu untuk memahaminya Dengan dirinya sendiri Seperti itu Seperti itu Kemudian Kemudian ia berbicara dengan pembicaraan Bifahmiha Bifahmiha Akal mereka Akal mereka tidak paham Tidak bisa menyerapnya Tidak bisa mengambil informasi itu Karena keterbatasan akan mereka Justru itu akan menjadi fitnah Kepada sebagian Mereka Seperti itu Paham? Ya? Tidak Begitu Dan beliau berkisarat Memberikan isyarat pada dada beliau Katanya beliau Katanya Syedina Ali Di sini ini Beliau mengisyaratkan Menunjukkan pada dada beliau Di sini ini Banyak sekali Ilmu yang Luar biasa Ilmu dalam dada saya ini Banyak sekali Katanya Syedina Ali Andai saja aku menemukan Orang yang mau memikulnya Coba Luar biasa kan Syedina Ali Di dada ini nih Katanya Syedina Ali Banyak sekali Ilmu Ya maklum Karena memang Syedina Ali ini Gimana? Rasulullah itu adalah Kutanya ilmu Syedina Ali adalah Pintunya ilmu Katanya Syedina Ali Di dada saya ini Banyak sekali ilmu Andai saja Saya menemukan Orang yang Mau memikulnya Berarti apa yang Beliau sampaikan Itu belum keluar Semua Saking banyaknya Ilmu beliau Yes Seperti itu Kemudian Kemudian Wasadaq Hati beliau itu Kuburannya berbagai Macam rahasia Kalau kamu menemukan Orang baik Maka dalam hati beliau itu Ada banyak Kuburan Kuburannya apa? Kuburannya Sir Kuburannya Asrah Kuburannya berbagai Rahasia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton